Saudara Kualisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau mendorong pemerintah membuat kebijakan yang tegas dalam upaya melindungi hak masyarakat dari bahaya rokok. Indonesia tercatat sebagai pasar potensial untuk industri rokok bagi negara-negara produsen tembakau karena jumlah konsumen rokok tanah air yang sangat besar. Kualisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menyebut tingginya angka konsumen rokok tersebut dipiju kebebasan memasarkan dan mengkonsumsi rokok yang tidak terkendali. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian peredaran tembakau di tanah air dinilai tidak tegas. Rancangan Undang-Undang Tembakau bahkan disinyalir lahir dari permintaan industri rokok karena hanya berpihak pada pengusaha bukan hak masyarakat dalam memperoleh kesehatan terhindar dari bahaya asap rokok. Banyak sekali second hand smoker itu menjadi korban dari perokok. Kita yang tidak berokok akan terkena dampaknya. Sementara itu konsumen rokok diimbau tidak hanya mementingkan haknya namun juga hak non-perokok memperoleh udara bersih tanpa asap rokok. Untuk itu pemerintah juga perlu menambah ruang-ruang khusus perokok serta larangan keras perokok di tempat umum. Jadi kita di sini bukan kita anti tembakau, silakan kalau mau ngerokok. Jangan dikira kita niati tembakau. Saya kira tidak ada yang anti tembakau. Hak asasi manusia juga kok katanya tembakau. Mau ngerokok juga hak asasi manusia. Silakan. Tapi hak asasi manusia untuk merokok harus menghargai hak asasi orang lain. Ya artinya dia tidak boleh ngerokok di tempat publik. Disediakan tempat khusus sesama orang-orang yang merokok. Pemerintah diharapkan lebih bijak menyikapi penerimaan investasi industri rokok karena efek yang ditimbulkan dari bahaya rokok terhadap kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai investasinya.